Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng saya Edvan M. Kautsar Di sebuah channel yang tentunya akan memberimu inspirasi Dan juga motivasi biar tambah sukses dan tambah hebat Pada kesempatan kali ini, saya pengen banget ngejawab pertanyaan Yang paling sering masuk ke Instagram saya, Youtube saya, bahkan Facebook saya Dan bahkan ketika seminar Dimana banyak orang bertanya kepada saya Mas Edvan, Bang Edvan, Pak Edvan, Kak Edvan Gimana cara menghadapi haters ya Atau orang-orang yang kita harapkan untuk mendukung kita Ini justru malah merendahkan kita Malah bikin kita gak semangat Malah ngecewain kita Malah justru membebani kita Dan gak percaya dengan kemampuan kita terhadap Kesuksesan yang akan kita raih Nah, jawabannya sederhana teman-teman Hidup kita, tanggung jawab kita Hidup mereka, tanggung jawab mereka Kita tidak bertanggung jawab untuk mengubah mindset mereka Kita tidak bertanggung jawab untuk membuat mereka menyukai kita Kita tidak punya kewajiban untuk membuat mereka mendukung kita Itu terserah ya, biarin Hidup mereka, terserah mereka Hidup kita, baru terserah kita So, yang harus kita lakukan adalah Perbaiki mindset Tambah semangatnya Dan, untuk mereka yang merendahkan kita Tidak perlu ada kewajiban apapun Dari dalam diri kita, tanggung jawab apapun Untuk melakukan apapun pada mereka Yang perlu Anda lakukan Sederhana Hanya buktikan Lalu, bagaimana kalau misalnya ini adalah orang tua kita Yang justru menentang keinginan kita atau cita-cita kita Nah, kalau sama orang tua tambah Bukan cuma membuktikan Tapi juga berikan hasilnya Entah itu uangnya, prestasinya, penghargaannya Nah, itu berikan pada orang tua Jadi, itu yang harus kita lakukan teman-teman Kita punya resiko Kita berbuat baik Dicibir, ya kan Dihujat Kita berbuat buruk Juga ada haters Ada yang nggak suka Nah, hidup ini resiko Sekali lagi Hidup ini adalah resiko Nah, tinggal lalu bagaimana dengan diri kita menghadapi itu semua Kalau lah kita boleh memilih Kalau lah saya boleh memilih Ya, karena hidup ini resiko Berbuat baik nggak disukain Berbuat buruk, apalagi Saya lebih baik nggak disukain Dapat haters Atau orang nggak suka sama saya Ketika saya berbuat kebaikan Itu jauh lebih baik Oke Karena ketika saya berbuat kebaikan Orang-orang yang nggak menyukainya Berarti bukan orang yang baik Ketika kita berbuat keburukan Berarti orang-orang yang Yang nggak suka dengan kita Adalah orang-orang yang baik Orang baik nggak mungkin suka dengan keburukan So, pilihlah Nggak disukai Punya haters Ketika kita berbuat keburukan Karena sekali lagi Hidup ini resiko Berbuat baik nggak disukain Berbuat buruk apalagi Berbuat baik kadang dibenci Berbuat buruk apalagi Nah, pastikan Lebih baik kita nggak disukain Ketika berbuat baik Dan sekali lagi Tugas kita Kepada mereka Itu nggak ada Kita nggak punya kewajiban apapun Tugas kita terhadap diri kita sendiri adalah Membuktikan bahwa Apa yang kita ucapkan Bahwa apa yang kita cita-citakan Bisa menjadi Kenyataan Jangan pernah menyerah Ya Siapapun tetap ada yang nggak suka Orang sebaik apapun tetap ada yang nggak suka Nabi Muhammad saja Yang sempurna ahlaknya Ada yang nggak suka Sampai sekarang loh itu Apalagi kita siapelo Iya kan Maka mulai sekarang Nggak disukain Nggak apa-apa Justru itu jadikan sebagai Cambuh Pemberi semangat bagi kita semuanya Untuk berlari semakin kencang dan keras Justru jadikan itu Agar kita semakin semangat Untuk membuktikan kepada dunia Bahwa kita bisa Ingat selalu Selalu libatkan Tuhan Dibatkan Tuhan di dalam kehidupanmu Dan buktikan bahwa kamu bisa melakukan apa yang kamu mau You are what you think Even you are more than what you think Kamu adalah apa yang kamu pikirkan Bahkan kamu adalah lebih daripada apa yang kamu pikirkan Kamu diciptakan untuk menjadi orang yang hebat Pemimpin yang sukses Maka jangan pernah menyerah Dan buktikan bahwa kamu pasti bisa Semoga bermanfaat Saya Edvan M. Kautsar Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur di dalam kehidupanmu Salam sukses Bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Mau meningkatkan skill dan ilmu dengan mudah Jangan khawatir Kini telah hadir naik level Hanya dengan menggunakan gadget Kamu bisa belajar dari tutor kami Yang terdiri dari trainer, motivator, coach, inspirator Dan praktisi yang ahli dan kompeten di bidangnya Serunya lagi Kamu bisa memilih berbagai kategori course yang tersedia Untuk belajar meningkatkan keahlianmu Kamu juga bisa mendapatkan info-info pelajar Dan juga bisa mengundang langsung tutor naik level Buat mengisi acara di eventmu Caranya mudah banget Kunjungi platform naik level di www.naiklevel.id Buat akun baru Pilih e-course yang mau kamu ikuti Tonton semua videonya sampai selesai Dan dapatkan e-certifikat setiap selesai mengikuti e-course Segera bergabung sekarang juga di naiklevel.id Dan jadikan dirimu naik level di setiap hari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!